Pemerintah Aceh menyadari dari banyak sekali anak-anak khususnya penderita atau yang berkebutuhan khusus. Nah, lebih khusus lagi hari ini kita menyusulkan pusat layanan autis Aceh. Memang benar, kita sedang melakukan pendataan terhadap semula penderitaan anak-anak. Anak-anak penderita autis secara kuantitatif memang kita tidak ada, tapi kenyataannya di kalangan masyarakat ada penderita autis. Nah, perintah autis ini kan bukan penyakit. Nah, kita ingin penderita autis bisa berkosialisasi, bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya bersama anak-anak saham, dengan masyarakat. Sehingga karena memang dimungkinkan dengan adanya hasil riset, dimungkinkan pelayanan anak-anak autis itu bisa menjanjikan dalam tanda kutip kesembuhan.